Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan ini setiap hari Rabu Waktunya emak untuk food preparation atau belanja mingguan hemat Seperti biasa dengan budget emak Saufa 150 ribu seminggunya Nah yang pertama ini emak mau beli ayam Ayam itu di Cikarang 1 kilonya itu 34 ribu Jadi emak beli setengah itu 17 ribu rupiah Nah selanjutnya emak juga pilih ikan ya Ada ikan salem ini isi 2 harganya juga 15 ribu rupiah Selanjutnya emak pilih-pilih ada udang juga disini Udang dengan harga 15 ribu rupiah Dan di Cikarang lagi musim mangga ya bun Alhamdulillah Dan ini adalah buah favorit emak Saufa sekeluarga Jadi emak mau beli 2 kilo disini harganya itu 15 ribu rupiah Dan untuk telor harganya udah mulai naik lagi nih bun Harganya menjadi 22 ribu rupiah sekilonya Nah lanjut emak mau belanja ke warung langganan emak Untuk beli sayur-sayurannya Halo bunda-bunda apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT Terima kasih untuk bunda-bunda Yang selalu mendukung channel emak Saufa Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Dan ini dia tadi belanjaan emak Ada daun singkong Ini 2 ribuan Emak beli 1 ikat Selanjutnya emak beli daun bawang Ini 1 ribu rupiah Ada daun bayam Ini 2 ikat 4 ribu rupiah Ada sawi Ini 5 ribu rupiah Selanjutnya emak juga beli Sop-sopan ya Satu paket ini emak minta Ya harganya 5 ribu rupiah Dan isinya ada Kubis Daun bawang Terus ada wortel Dan juga Puncis Tomat Dan kentang Nah isinya lumayan kan bun ya Kalau paketan itu 3 ribu Isinya sedikit gitu bun Jadi emak lebih suka yang Minta sendiri 5 ribu Seperti itu Selanjutnya ada tempe 4 ribu rupiah Tahu 3 ribu Dan juga labu siam 3 ribu rupiah Ada kacang panjang 3 ribu Kue tiaw Ini 5 ribu rupiah Cabai 4 ribu rupiah Selanjutnya emak juga beli Kemiri Ini 2 ribu Karena kebetulan kemiri emak juga habis Lanjut emak juga beli Bakso 5 ribu Terus Emak juga beli sosis Ini sosis figo ya bun Yang suka ditanyakan bunda-bunda Ya memang ini penyelamat emak Kalau Emak kesiangan gitu Jadi bikin sarapannya Biar mudah Lanjut Emak juga beli mangga Ini 2 kilo 15 ribu rupiah Terus telur Ini 1 kilo 22 ribu rupiah Lanjut Emak juga beli Ayam Ini setengah kilo 17 ribu rupiah Dan emak juga beli Ikan salem 15 ribu rupiah Dan selanjutnya Ada udang Ini 15 ribu rupiah Jadi total Semua belanjaan emak Adalah 145 ribu rupiah Alhamdulillah ya bun Jadi 150 ribu rupiah Untuk seminggu Plus dengan buahnya Masya Allah Tabaraka Allah Selanjutnya Setelah Berbelanja Lanjut Emak akan Teknik menyimpan Sayur-sayuran Supaya awet Atau biasa disebut dengan Food preparation Supaya Sayur-mayur itu Jadi lebih awet Jadi ketika masaknya juga Kita tinggal masak Yang pertama Untuk menyimpan Sayur-mayur Sayur-mayur ini Cukup Disimpan Di dalam wadah Dan dialasi Dengan tisu Atau dengan kertas Atau dengan kain Ya bun Bisa Nah untuk sayurannya Sendiri Tidak perlu Dicuci Jadi langsung Aja disimpan Nah selanjutnya Untuk protein Seperti ayam Ikan Ya Itu lebih baik Dicuci sampai bersih Nah apabila Bunda-bunda Memiliki jeruk nipis Bisa dikasih Perasan jeruk nipis Nah sedangkan Untuk menyimpan telur Ya Jadi telur ini Cukup di lap-lap Aja Oh iya Mau menjelaskan sedikit Untuk bawang merah Dan juga bawang putih Ini emak Enggak beli Karena emak Sudah setok Bulanan Ya bun Untuk menyimpan Tahu Jadi tahu Airnya itu Tinggal dibuang Aja Selanjutnya Diganti dengan Air yang baru Nah untuk Kentang Tomat Dan juga telur Untuk menyimpannya Itu di luar Atau suhu ruangan Jadi tidak perlu Disimpan Di dalam kulkas Supaya lebih awet Nah ini dia Food preparation Ala emak Saufa Dengan budget Rp150.000 Untuk Seminggu Bismillah Mudah-mudahan Cukup Nah setelah Melakukan food preparation Alhamdulillah Itu tadi adalah Belanja Mingguan Ala emak Saufa Dengan budget Rp150.000 Untuk Seminggunya Nah dengan budget Rp150.000 Itu Emak sudah bisa Beli ayam Beli ikan Lalu beli udang Beli telur Tempe Tahu Sayur Mayur Dan juga Bisa beli buah Alhamdulillah Ya bun ya Jadi Pintar-pintarnya Kita Dalam Mengelola Budget Belanja Kita Kalau budget Belanja Kita Rp100.000 Berarti Ya bisa-bisa Aja ya bun Tinggal kita Kelola Aja Intinya Kita bagi Untuk Bumbu Untuk Lauk Untuk Sayuran Dan syukur-syukur Bisa membeli Buah-buahan Nah selanjutnya Emak akan membuat Menu masakan Untuk Seminggu Kedepan Nah dimulai Di hari Senin Emak akan membuat Sayur bayam Lalu telur dadar Dan juga Udang Saos padang Nah untuk Membuat menu juga Sebisa mungkin Dalam sehari itu Ada sayuran Ada protein Dan Sebisa mungkin Supaya tetap Memperhatikan Gizi Untuk Anak-anak Untuk Hari Selasa Ada Soap Nugget Homemade Lalu Untuk Sore harinya Ikan Salam Di Bumbu Pes Mall Selanjutnya Untuk Menu Di Hari Rabu Ada Tumis Kacang Panjang Lalu Bakso Dan Juga Tahu Kecap Untuk Sore Harinya Tahu Ti Di hari Kamis ada sayur bayam, nugget, lalu ada tempe orek untuk sore harinya Jadi nugget homemade ini bisa dipakai untuk dua kali Selanjutnya di hari Jumat ada sop, terus ada telur dadar, dan untuk sore harinya kue tiaw Selanjutnya di hari Sabtu ada tumis sawi, lalu ada sosis, dan juga telur balado Di hari Minggunya tumis daun singkong, sosis goreng, dan juga tumis bakso dan juga labu Dan apabila di hari Minggunya ini baksonya habis, bisa diganti dengan telur Atau setok yang ada di kulkas, supaya bersih, supaya tidak ada yang mubazir Nah demikian inspirasi belanja Mingguan Hemat ala emak sawfa Lengkap dengan food preparation dan juga menu sederhana Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!